Halo goy, kembali di malam Jum'at lagi. Seperti di episode pertama, saya mengundang bintang tamu-bintang tamu yang akan bercerita horror di Jum'at Story. Di episode 2 kali ini, kita akan mendengar kisah dari Batu Mapan. Seserem apa di Batu Mapan? Kita langsung saja mendengar dari cerita Rizwanto. Oke Rizwanto, ini kan pernah kayak camping gitu kan? Di salah satu tempat memang campingnya itu di tengah hutan, di Batu Mapan ya. Coba bisa diceritakan dulu bagaimana kronologinya? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Jadi kejadiannya itu saya ingat pada tanggal 16 bulan Oktober tahun ini. Itu pertempatan kalau ngerasa hari malam minggu. Jadi pada saat itu, saya berserta dengan teman-teman rombongan saya, berangkat untuk pergi camping itu mulai dari jam 5 sore sudah di sana. Sudah didirikan tenda dan segala macam untuk kebutuhan camping. Kemudian, awal-awalnya itu biasa-biasa saja. Jam 6 ke atas itu masih biasa-biasa saja. Layaknya camping-camping orang biasa lah. Masih hewan apa segala macam kan? Nah kemudian, terjadilah sesuatu yang di luar nalar manusia. Hal-hal mistik mulai terjadi itu di sekitar jam berapa? Jam 12 ke atas itu. Jam 12 ke atas. Nah itu karena memang di jam 9 sudah hujan. Hujan deras. Jadi hujannya itu mengakibatkan aliran sungai itu dia alirannya deras. Ya karena memang kan di sana juga, kalau misalkan hujan deras itu, kita kan lewat sungai itu untuk rutunya ke sana kan? Jadi kalau misalkan hujan deras itu nggak bisa balik sudah. Harus cari jalan lain lagi gitu. Nah kebetulan posisi tempat kami ambil tempat camping itu, dia jauh ke belakang. Jadi salah satu jalur untuk menuju ke sana, memang rutunya lewat air, lewat sungai itu tadi. Nah pada saat jam 12 ke atas itu, itu mulai hal-hal mistik terjadi. Karena kan mau bertahan di sana kan hujan juga. Mau pulang lewat jalur air, nggak mungkin karena ada rasa air. Kalau laki-laki mungkin lumayan bisa gitu. Tapi kan ada juga yang pulang gitu. Teman-teman kan ada perempuan beberapa. Jadi diputuskan lah untuk akhirnya pulang. Cuman karena satu-satunya jalur untuk kita pulang itu tidak bisa dilewati, akhirnya saya berinisiatif untuk mencari jalan alternatif lewat daratnya. Nah jadi akhirnya saya ikuti daratan terus untuk buka jalur lah untuk pulang kan. Saya jalan kebetulan untuk hari sendiri aku. Bawa parang buat rimpis sama senter yang udah agak, apa namanya? Reduk-reduk ya? Reduk-reduk. Remang-remang lah orang bilang kan. Akhirnya, agak lama tuh saya jalan, jalurnya masih bagus. Karena ada bekas orang lewat sana. Sampai di pertengahan jalan antara tempat saya camping dengan posisi pulang itu, tempat jalan keluar utama tuh, akhirnya disitu sudah tidak ada jalan. Sudah poan, hutan rimbun sudah. Nah akhirnya, saya coba tebas-tebas yang bisa saya rimpis kan. Saya tebas, saya rimpis. Buat buka jalur sendiri. Nah lama-kelamaan saya merimpis, udah agak panjang nih saya buka jalannya. Itu memang kondisinya masih dalam hujan gitu? Itu sudah agak gerimis jadi pada saat aku buka jalur. Akhirnya buka-buka, udah panjang nih jalur aku buka nih. Yang memang gak pernah dileluhi orang kan. Dibuka. Karena sendiri kan juga, itu agak lama memang prosesnya. Jadi, seingat saya mungkin di sekitaran jam jam 2, kalau enggak jam 3 subuh itu ya. Sementara merintis-merintis itu, saya tiba-tiba kaget karena ada kayak sosok orang, tapi dia tidak punya wajah kayak cahaya putih dalam bentuk tubuh manusia gitu. Ada kepala tangan kaki. Tapi itu kayak berapa meter untuk aku lihatnya tuh? Itu tiga langkah di depan gue tuh. Aku lihat. Makanya langsung kaget aku teriak sendiri. Cuma karena memang posisinya jauh, memang enggak ada yang denger aku teriak tuh. Teriak, akhirnya aku diam sebentar. Karena mulai takut sudah kan, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke rombongan nih, untuk minta satu orang lagi buat teman yang aku buka jalur kan. Karena itu ketika pas pertama lihat itu, memang kagetnya luar biasa. Tapi itu kayak mungkin ketika pulang, mungkin kau sakit atau apa gitu. Nah itu memang impactnya, kan biasanya kan hari minggu, entah memang karena kecapean atau apa ya. Tapi di minggu harinya itu saya demam. Demam ya? Sampai tiga hari kemudian baru bisa beraktifitas sekolah kebiasanya. Cuma enggak tahu karena efek kecapean dari camping itu atau memang karena orang biasa bilang keteguran. Keteguran ya gitu. Itu saya tidak bisa pastikan. Yang intinya, saya demam setelah kegiatan itu dilangsungkan gitu. Jadi saya lanjutnya ceritanya. Akhirnya saya pulang nih, saya panggil teman yang paling dekat dengan saya lah untuk bantu buat buka jalan sama-sama kan. Tapi saya enggak ceritakan nih ke temanku. Bilang aku lihat ini kan takutnya dia enggak mau ikut gitu. Jadi alasan kupanggil dia karena aku bilang terlalu berat nih kalau aku buka sendiri karena panjang mau dibuka kan. Akhirnya dia mau ikut. Ikut. Nah ini kan parangnya cuma satu. Dan dia ingin ikut belakang gitu. Jadi ceritanya ganti-gantian lah kalau aku capek dia lagi. Nah itu setelah aku lanjut tuh dilanjut tuh rintisnya. Itu biasa aja lagi. Awalnya karena enggak terlalu takut sudah aku ada temanku nih. Aku dulu yang pertama rintis-rintis. Akhirnya kecapean betul dia sudah aku nih. Aku kasih lah dia. Terus aku yang pegang senternya lagi kan. Nah dia merintis-rintis nih temanku. Enggak lama itu langsung dia bilang ayo kita pulang. Kenapa tuh? Diajaknya pulang. Cuma dia enggak cerita nih. Nah aku ini kan sudah aku bilang pasti ada dia lihat juga nih. Akhirnya aku pulang. Nah di sepanjang perjalanan pulang ke tempat camping itu dia cerita. Katanya dia lihat perempuan. Ada perempuan bedir di depannya itu. Cuma enggak lebih tinggi dari dia. Posisinya itu cewek. keadaannya itu cewek. Dia rambutnya terurai. Cuma kayak rambutnya itu kesini sebelah. Menutup. Nah di sebelah sini itu darah. Di muka sebelah. Jadi dia pas menghadap ke pas dia bilang itu dia lihat dia tuh pas menghadap menghadap ke dia gitu. Iya kan dia merintis nih. Merintis-merintis. Kan kalau kita sudah merintis itu pasti melihat ke depan lagi bagian mana lagi mau dibuka nih. Pada saat dia melihat ke depan itu dia langsung kan berhadapan. Nah itu akhirnya dia cerita di perjalanan tuh memang merinding waktu itu kan. Cuma sesampainya di di tempat tenda gitu. Di tenda itu enggak kami ceritakan ke teman-teman yang lain takutnya parno apa segala macem. Jadi akhirnya karena kami akhirnya tunggu tuh sampai keesokan harinya. Keesokan harinya itu memang Kami memang ketika ketika sampai di tenda itu memang enggak ada kejadian hal-hal yang aneh lagi. Kalau kalau untuk di tendanya enggak ada yang aku rasa hal-hal yang aneh. Enggak tahulah kalau teman-teman yang lain kan selain kami berdua kan kami dapatnya keanehan itu pada saat buka jalur aja. Jadi kami tunggu tuh sampai pagi baru akhirnya kami pulang tetap memaksakan diri lewat ayat. Karena enggak terlalu agak enggak terlalu deras sudah itu akhirnya kan di jam-jam tujuh, jam lapan pagi itu. Sudah bisa lah cuma masih agak berat enggak kayak biasanya lah. Jadi kita jalanin itu pegangan tangan. Biar enggak ada yang nganyut kan baru lewat pinggir-pinggir. Nah itu sih yang apa namanya yang paling cerita paling mistis yang pernah saya alami bersama dengan teman saya. Tapi memang itu sudah berapa lama atau sudah berapa kali camping di situ? Serah, sudah berapa kali. Ya maksudnya sudah berapa kali gitu? Ketemu kejadian-kejadian gitu. Kalau untuk ketemu kejadian-kejadian gitu memang jujur itu pertama kalinya saya yang secara langsung ketemu hal mistik ya gitu kan. Cuman pernah juga di beberapa kesempatan saya camping ini kenanya bukan ke saya ke teman-teman lah terutama yang teman-teman cewek kan biasa 50? Dia kayak kemasukan gitu. Nah cuman itu kan kalau kemasukan sudah di luar kendali sedangkan panggil orang-orang yang yang punya kemampuan lah untuk mengeluarkan makhluk halus itu. Jadi memang pernah beberapa kali kesempatan camping itu teman-teman cewek yang kena. Nah cuman kalau pribadi memang untuk camping di Batu Mapan itu baru pertama kalinya itu di bulan Oktober tanggal 16 kemarin. Baru aja beberapa bulan lah. Jadi setelah itu nggak pernah camping lagi di situ? Takut pak. Jadi rencana nggak ada bukan rencana kalau ada yang ngajak saya mau tapi kalau mungkin saya yang inisiasi untuk ajak orang mungkin agak diurungkan dulu lah. Tinggal tunggu panggilan mas. Ya kalau kita simak tadi sedikit yang cerita dari Rizwanto ini sangat menarik sekali karena juga dia mengalaminya sendiri gitu ya. Mengalaminya sendiri sampai temannya bilang ada perempuan yang di depannya padahal dalam kalau kita lihat nggak mungkin ada perempuan di jam-jam segitu apalagi di tengah hujan dan di tengah apalagi namanya rumput-rumput baru bercurus-curus lagi darah di muka sebelumnya sebelumnya mungkin dari teman-teman di rumah ada yang mungkin tahu gitu atau bisa melihat seperti itu atau dikatakan indigo gitu ya yang tahu siapa perempuan itu dia mengganggu kah atau tidak kah dan mungkin juga teman-teman yang sedang menyaksikan apalagi namanya Jumat Story ini BTW ini jam jam 23.57 ya oke kalau dari Jumat sendiri mungkin ada kisah-kisahnya yang ingin dibagikan sama teman-teman di rumah oke ini terkait mengenai pengalaman camping juga camping juga itu pada waktu itu mungkin bersama dengan saudari Swanto juga oh tapi memang sama-sama dia iya waktu itu camping sama-sama dia di di pohon satu di pohon satu di pohon satu tempatnya mana itu ini arah ke arah ke memberungan memberungan di Tanyu Pasir iya daerah kesana air jadi ini waktu masih mabah ya kita ada acara camping kos-kosan kita yang kami masih kemarin masih waktu mabah itu kita satu kos-kosan jadi ceritanya ini kita camping di malam minggu untuk acara campingnya itu nah jadi kami kesana itu jam 6 sore itu kita sudah berangkat dari rumah ke lokasi camping itu di pohon satu nah itu pada saat sudah sampai disana itu teman-teman ada sebagainya sudah nyusul ya sudah duluan kesana kan nanti kami nyusulnya dari belakang nah ketika sore sana itu sekitar jam-jam 8 memang suasana situ sepi kan memang disitu gak ada yang camping selain kalian gitu iya gak ada disitu gak ada itu cuma kami aja jadi memang itu waktu itu freestyle pertama kali saya camping disitu di pohon 1 jadi memang agak aneh kalau buat saya kan bang pertama kali camping disitu jadi perasaannya sudah gak enak gitu bang jadi kayak ada kayak ada hal-hal yang memang yang tidak diinginkan kan dari saya yang terjadi jadi menjelang waktu sudah kita ini lagi acara ini kita lagi bakar-bakar ikan ada yang sinyal api ada yang lagi bakar-bakar ikan itu sudah jam 10 atau 11 gitu kalau gak salah itu memang sudah ada kayak ada suara-suara yang saya dengar loh bang dari situ kayak suara aneh gitu kan kayak suara ada yang manggil ada yang bicara sendiri cuma ini padahal kita rame nih bang cuma ada suara-suara bisik suara kayak keganjian bukan dari suara-suara teman jadi sudah itu sudah perasaan sudah enak enak nah ketika saya ini kan lagi mau kebelet peyipis jadi saya sendirian ke depan untuk mau peyipis lah ceritanya peyipis sembarang iya jadi kan kita kan di suasana ini hutan jadi saya tuh gak tau bilang tempatnya situ tuh bilang gak bagus atau begini kan jadi selesai saya kencing saya mau kembali nih tiba-tiba ini ketemu kayak sosok yang apa kayak hitam itu semua badannya hitam tapi jauh dekat ini kayak tiba-tiba lewat kan saya di samping pohon ini bukan bayangan bukan kan gelap di suasana situ cuma tiba-tiba di dekat ini ada yang lewat nah gak lama sekitar jam 1 malam itu ada temannya mau datang lagi temannya si nah itu kejadian ini dia ini kayak sok-sok gitu orang kumpau kan orangnya cerita begini-begini jadi kita ini kan kita kan tahu misosananya ini kan hutat kan jadi kita mengerti lah jadi dia orangnya kayak kumpau gitu gak lama kemudian itu sekitar jam 2 jam 2 kalau saya gak salah itu salah ingat dia ini kerasukan kerasukan cowok kerasukan panik semua ada kan apa yang dia bilang hantunya itu jadi gini ini awalnya kami gak ada yang percaya kalau dia kerasukan betul kan takutnya dibuat-buat dia kan posisinya naik ke sana dalam keadaan setengah mabuk kan dia kan bukan teman kami kami gak kenal sebenarnya cuman ada salah satu teman kami yang dekat satu kontrakan panggil dia akhirnya dia datang di pembicaraan dari pembicaraan pembicaraan yang kita bangun bersama kita memang dia agak ngomongnya itu agak sombong gitu mungkin pengaruh alkohol kurang ngerti juga lah tapi di jam 2 dia kerasukan awalnya gak percaya bilang dia kerasukan betul akhirnya kami kumpul kelilingi dia kan sementara terkapar kan di pohon satu kan ada pondok jadi dia kayak ngamuk gitu apa iya ngamuk cuman akhirnya kenapa saya percaya bahwa saya betul-betul dia kerasukan karena caranya dia bicara pada saat kerasukan itu dia kayak suara suara anak-anak baru cewek jadi dia ngomongnya itu lagi cari ibunya gitu nah itu itu teman yang kerasukan ini eh makhluk halus yang kerasukan orang anak-anak terus dia ngaku lagi cari ibunya dan dia lagi tersesat di area di area pohon satu itu tapi kalian ngomong ke apa dia yang teman yang keselupan apa maksudnya kamu ngomong apakah dia ibunya dari sini ke apa yang awalnya pertama kali aku tanyakan itu kenapa datang ganggu kami apakah kami yang mengganggu di luar cuma dia tidak jawab pertanyaanku tiba-tiba dia ngomong mana ibuku mana ibuku aku sudah lama tersesat disini cuman intonasi pokoknya suara yang dikeluarkan itu suara anak-anak cewek dia tidak ngomong cewek tidak ngaku bahwa dia cewek cuman dari suara yang dia keluarkan itu anak-anak cewek yang umur-umur belasan tahun 10-15 tahun kalau dari juna sendiri merinding setelah dari itu kan ada biasanya disitu orang-orang yang tahu kejadian di atas pernah tanya kalau orang-orang yang ngasih di situ tidak pernah tanya dia ingatkan ke apa begini di sana bahkan itu camping pertama kami di sana sekali jadi camping terakhir kami karena menyeramkan apalagi karena di atasnya gunung sepi kan tempatnya jadi pas dia kerasukan kita ini panik bang mau panggil siapa kan jadi itu kayak yang cewek-cewek semua gak ada yang mendekat takut ini kerasukan kenapa mungkin menurut saya mungkin dari sosok yang saya ketemu itu yang lewat silap lewat mungkin itu anak-anak mungkin anak-anak itu bisa jadi bisa jadi mulai dari situ gak pernah sudah kami camping semenjak kejadian itu tapi rencana camping dimana lagi kalau ada orang yang ngajak cuman camping nya gak camping kayak mau heaven gitu kan biasanya ada organisasi itu ada camping buat diskusi diskusi apa segala macam kalau mungkin diajak camping untuk hal-hal positif kayak gitu mungkin masih mau lah cuman kalau dibilang camping buat have fun buat senang-senang jangan lah dulu kan bisa sih kalau rame oke mungkin itu sudah ya gak lagi oke itu tadi sob jadi itu tadi gue dari beberapa yang kita bicarakan dari Rizwante menceritakan tadi di Batu Mapan dan juga di Pohon 1 memang yang rata-rata orang memang menceritakan hal-hal yang sama gitu atau ada yang keserupan terus ada yang keganjilan keganjilan kayak gitu nah tapi semuanya terlepas daripada itu kembali lagi ke kita gitu loh walaupun kita diganggu kayak gitu intinya kita jangan takut lah karena kita memang makhluk yang paling sempurna gitu diantara makhluk-makhluk lainnya nah untuk di episode 2 kali ini terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah datang bergabung sini membaik kisah-kisahnya kepada teman-teman di rumah ya semoga malam Jumat kalian menjadi malam Jumat yang happy-happy lah dan jangan takut horror lah intinya oke mungkin itu saja dari kami saya Bangi Cal pamit undur diri jangan lupa videonya ini di like di share di subscribe tentunya dan juga harus di komen top komen nanti akan kami undang kesini untuk menceritakan kisah-kisah mistiknya kisah-kisah horornya langsung DM saja di Instagram dari Radar Tarakan Oficial juga komen di youtube-nya juga oke mungkin ada tempat aman oke tidak ada dan salam sub indo by broth3rmax Terima kasih.